Hai dear, apa kabar? Saya lagi jalan menikmati kota Tegal, lalu ke Guti, asik banget pemandangannya Dan berhubung macet jalannya, nah saya mesti berhenti deh ya, karena akan ngopi Jelas, kopinya beda, karena teman ngopi kita asli Tegal, masih muda Tapi berhasil mewujudkan sebagian impiannya Dan beliau aktif banyak kegiatan, termasuk penjualan elektronik dan jasa pelayanan servis elektronik Hobinya main musik dengan aliran heavy metal Kebayangkan kalau lagi full pekerjaan, nah bisa dibayangin Karena bagi beliau, musik itu penyemangat dalam berkarya dan jadi banyak kreativitas karena bermusik Nah ini dia, teman ngopi kita, M. Arwani, CEO PT MGM Trading Ada apa dibalik keberhasilannya? Sebagai seorang ayah, suami yang sangat sayang dengan keluarga dan sangat menghormati orang tua Terima kasih telah menonton! Hai, dear, apa kabarnya? Senang sekali kembali saya boleh menyapa Anda dalam ngopi time kali ini Ya, pastinya ngopi time kita kali ini ada di Tegal loh ya, keren banget Kalau Anda mendengar noise itu biasa Karena kami ada di lantai berapa ini ya? Di lantai satu, di depan saya adalah kolam renang Dan noise-nya pasti kedengaran Satu ciri khas yang tidak bisa dilupakan di Tegal adalah teh pocinya Nah kali ini ngopi kita diganti dengan teh poci Aduh, teh poci pasti ini ciri khas dari Tegal Ditambah lagi dengan mendoan Ya, ini mendoannya unik banget Ya, membuat kita ini bingung banget akan menikmati menu apa Karena masih ada menu-menu lain yang pastinya akan saya hadirkan Akan kita nikmati bersama Dan saya tidak sendiri Karena saya mendapat undangan spesial dari sahabat saya Yang sangat keren sekali Masih muda Usia baru 30 lebih dikit Benar loh, 30 lebih dikit Tetapi smart communication dan sangat smart Low profile-nya itu yang luar biasa Oke, CEO dari MJM Nah, jadi MJM nih kata ya Ya, Pak Arwani apa kabarnya? Ah, sehat Sehat Ya, luar biasa ya Ya, ini kalau ngomong MJM ini Tegal kayaknya sudah tidak asing Tapi perlu deh diceritakan apa itu MJM Penasaran semua nih MJM itu apa Atau Maju Jalan Maju MJM adalah toko elektronik Yang berdiri tahun 2019, bulan April Bulan April ya Bulan April kemarin 2019 Jadi baru 3 tahun Sampai saat ini Kita sendiri selama perjalanan 3 tahun Dengan semangat kerja keras Tim kita semua Membuahkan hasil sampai saat ini Ada 4 titik outlet kita Yang sekarang sudah ada di Brebes Berarti dimulainya kira-kira mau masuk di pandemi ya? Ya, jadi 2019 awal itu Market masih belum Masih aman lah ya Belum jelek banget Tahun 2020 sudah agak sedikit kelihatan Goyangnya market di Tegal itu terasa saat pandemi awal itu sangat luar biasa sekali Tapi seiring dengan bergulirnya waktu Habis itu memang pandemi terjadi Seperti apa ceritanya di Tegal itu sendiri? Kondisi ekonominya waktu itu seperti apa kira-kira? Jadi di Tegal sendiri untuk kondisi ekonomi Mungkin ini nasional Bu ya Oh semua ya Hampir semua Jadi dari kalangan semua pengusaha Usaha yang ada di Tegal Hampir semuanya itu yang merasakan dampak dari pandemi itu Oh gitu Akan tetapi Sebenarnya ada sesuatu yang bagus Dalam arti kita bisa memanfaatkan ketika pandemi itu Ya karena saya sendiri Masih di usia yang sangat muda Ada banyak celah ketika pandemi ini jalan Ada-ada pandemi ini justru menguntungkan buat saya pribadi Oh ya? Ya karena Ya memang saya usianya masih muda Maksudnya kalau masih muda kenapa ya? Ya tentunya kita bisa lihat celah Oh gitu Keluangnya bisa kita tahu dengan beberapa teman-teman yang mungkin lebih senior seperti itu Kita tertantang dengan kondisi pandemi ini Karena yang saya rasakan Dan itu nanti akan menjadi suatu kebahagiaan Ketika kita bisa melewati masa susah kita dalam pandemi selama ini Oke Tapi luar biasa sekali ya Maksudnya begini Di 2019 setelah itu pandemi Tapi menuju sampai ke pandemi Mau masuk ke endemi Sekarang sudah ada 4 outlight gitu ya Jadi itu tidak semudah membalikan telapak tangan prosesnya Begitu ya Pak Armin kira-kira? Tentunya memang susah sekali untuk mempertahankan Usaha kita sampai di masa endemi ini Dan rasa semangat yang terbangun saat pandemi itu mengajarkan kita untuk lebih kreatif lagi Gitu ya? Ya betul Tetapi untuk ekonomi sendiri di Tegal dan sekitarnya ini kira-kira endemi ini udah lebih baikkan atau seperti apa sih sebenarnya? Ya tentu Di masa endemi ini Saya pikir sudah mulai dari euphoria marketnya Saya melihat dari ukuran usaha yang saya jalanin sampai saat ini Oke Jadi selama saat-saat ini endemi itu justru peningkatan didaya beli masyarakatnya semakin meningkat Oke Itu kenapa? Karena memang mereka memiliki sebuah kesadaran harus mengganti sesuatu karena kemarin pandemi Atau karena apa sih kalau menurut pengamatan Pak Arwani? Tentunya dari masyarakat sendiri itu Endemi itu bukan berarti mereka royal atau konsumtif Tapi saya lihat selama masa pandemi mereka menahan untuk kebutuhan hidup Kemungkinan dari situ karena memang saya bergerak di bidang usaha yang tidak premier kita sekunder Jadi agak sedikit tertahan ketika saat pandemi berlangsung masyarakat cenderung menuruti daya beli mengenai elektronik Nah kemungkinan barangkali tabungan dari masyarakat itu lebih Jadi oh ini sudah mulai Ya benar Dan yang paling penting itu keuntungan untuk MGM sendiri ya Dan sekali lagi untuk masyarakat yang ada di sekitar Tegal Silahkan deh Anda bisa ke MGM gitu Ingat ya bukan maju jalan maju gitu Tapi beliau itu ya jadi muda jaya mandiri Nah itu luar biasa Oke Pak Arwani jadi kepo nih rasanya Karena Pak tadi ceritanya tuh sebelum kita ngobrol ini Wah ceritanya tau nggak saya sudah habis menuan ini berlipat-lipat kali ganda gitu kan ya Nah ini sebenarnya dulu kan pernah langsung muda Ini tadi cerita masih muda Berarti masih anak masih orok kali ya Itu dulu pernah punya cita-cita apa sih sebenarnya Oh iya ya setiap orang pasti punya cita-cita Punya tujuan hidup yang jelas Pasti seperti itu Kalau cita-cita saya sendiri dulu itu Pengen bekerja sebagai pegawai negeri Oh gitu Oh iya tentu Oh iya Tapi Ternyata Tuhan berkata lain Nasib Saya Sedih ya gitu Saya Itu jawaban Tuhan Saya melamar pekerjaan dulu saat di Indonesia Hampir berapa perusahaan itu tidak ada yang menerima saya Berarti itu lulus dari SMA maksudnya Oh iya Terus kalau pengen jadi pegawai negeri biasanya harus melamar kemana Pak Itu tentunya mungkin persaingan dalam dunia pendidikan dulu gitu kan Saya sadar dengan kondisi ekonomi kedua orang tua saya Yang memang dia tidak punya saat itu untuk saya bisa melanjutkan pendidikan saya Dan kayaknya saya tidak ada kesempatan untuk menjadi seorang PNS kemungkinan Saya harus bisa banding sedir saat itu Dan harus berani menekatkan saya untuk kerja di luar negeri Oh nah itu dia Jadi sebenarnya ada sebuah cerita yang menarik ya dia Yang beliau ini bisa ungkapkan gitu kan ya Nah ternyata beliau memang suka dengan belajar dan pembelajar Kayaknya langsung aja ya kita harus tahu ya Jadi karena sebuah keinginannya untuk menjadi seorang pegawai negeri tidak kesampaian Karena orang tua Nah ingat bukan berarti anak muda tidak bisa ngapain-ngapain loh Ya kan Terus bagaimana ceritanya kok bisa akhirnya memberanikan diri menjadi TKI Ya saat itu memang saya punya tujuan Sebagai anak bungsu dari enam persaudara Anak bungsu ya? Ya saya anak bungsu dari enam persaudara Dan saya sebagai anak bungsu terakhir Saya punya keinginan yang sangat besar untuk membahagiakan kedua orang tua Yang mana kakak Kakak-kakak saya Perempuan yang pastinya Tidak ada harapan untuk lebih bisa maju dalam perekonomian keluarga Tapi sekolah sampai mahasiswa gitu atau hanya SMA-SMA kakak-kakak itu? Tidak saya hanya lulusan SLTA Kakak-kakak? Kakak semua ada yang sarjana juga Tapi itu pun tidak hasil dari orang tua Jadi kakak saya semua adalah orang hebat Orang super mandiri Dan mereka mendapatkan pendidikan yang lebih itu dari hasil keringatnya sendiri Nah apalagi seorang arwani kan anak bungsu ya Paling kecil koretan Jadi tidak dapat jatah apa-apa Begitu ya? Iya pastinya seperti itu Oh gitu Dan akhirnya Dan akhirnya memang Nah ini perjuangan yang luar biasa nih kayaknya ya Untuk harus hijrah seperti itu Nah sampai akhirnya Sukses ternyata ada sebuah proses Sukses itu bisa menikmati Tidak dilihat dari segi materi yang kita punya saat ini Tapi lebih ke arah manfaat dari apa yang sudah saya berikan Untuk saat ini Jadi selama ini proses dari awal sampai saat ini itu Tidak mudah Betul Ada banyak halangan Yang pastinya banyak batu sandungan saat kita akan menuju sampai titik seperti ini Oke Nah terus ceritanya bagaimana ini Kok bisa akhirnya sampai ke negeri orang Ke negeri orang Dan biasanya kalau yang saya ketahui TKI itu berangkat Itu ya pasti Duitnya harus banyak Begitu kan Terus nanti mungkin Kerja setahun dua tahun itu Masih buat membayar Apa yang saat dia harus bawa ke sana Gitu kan Sisanya adalah Sisa Tahun berikutnya Itu yang dipakai dia gaji Yang saya ketahui seperti itu Ini bagaimana ceritanya Ini masih muda ya waktu itu Kira-kira berangkat usia berapa itu Saya berangkat di usia 22 tahun Masih lulus SMA barusan ya Iya betul Tidak lulus SMA Itu saya masih Apa Masih belajar-belajar di rumah Dan kerja apa adanya saat itu Karena memang Kesempatan saya berangkat ke Korea itu Malah tahun 2000 Tahun 2008 kalau nggak salah 2008 Ya tahun 2008 Cuman memang sebelum Saya berangkat Kegiatan saya di rumah Kerja Apa adanya saat itu Maksudnya apa Apa adanya itu Apa pekerjaannya Ya saya berpikir Hidup itu keras Jadi Saya tidak akan pernah menyerah Dalam Kekerasan dalam hidup itu Oke Saya melakukan apa saja Yang sekiranya saya bisa Yang penting menghasilkan Yang penting menghasilkan Saat itu Oke cuan ya Dan Ternyata Saya melamar di beberapa perusahaan Setelah lulus sekolah itu Kok yuk apes Nggak Nggak ada Kok nggak enak gitu ya nasibnya Nasibnya kok Nggak enak Saya kayak nggak bisa kerja Padahal saat itu Saya ada kesempatan Untuk melamar Beberapa perusahaan Yang memang saat itu Debit pelamar itu Banyak sekali Di Indonesia Saya nggak diterima saat itu Banyak Dari Persaingan kita itu Mungkin Kita nggak tahu Dari Birokrasi setiap perusahaan Seperti apa Oke Saya nggak kenal Dengan orang-orang yang ada Di lingkungan Saat saya melamar kerja Dan akhirnya Saya sedikit putus asa Saat itu Tidak lama Saya dapat informasi Dari kakak ipar saya Oke Yang ternyata Ada keluarga Yang pulang dari Korea Nah dari situ Saya penasaran Dia kaya pastinya ya Iya Pulang dari Korea Saya tidak melihat Dia kaya Oke Lebih dari cukup Lebih dari cukup lah ya Masih muda Nggak Sudah lumayan tua Sudah 40 tahun lebih Terus akhirnya Saya memberanikan diri Saya memberanikan diri Saat itu datang ke rumahnya Untuk silaturahim Dan menanyakan Masalah persyaratan Ke Korea itu seperti apa Dan setelah saya tahu Ternyata harus ada pendidikan Terlebih dahulu tentunya Oh Ya di Indonesia harus ada pendidikan Itu syarat untuk kita Pengen mengikuti ujian nasional Oke Itu pendidikan apa? Itu pendidikan untuk bahasa Korea Oh gitu Nah terus padahal sudah pintar bahasa Korea ya? Oh sebelumnya belum Oh belum Belum bisa Sekarang saksis sus loh ya Oke terus bagaimana itu? Tapi selama masa pandemi itu sudah lupa semua Oh gitu Oh gitu ya Terus bagaimana itu bisa Terus akhirnya harus Harus bisa dengan bahasa Korea Iya saat itu Agak sedikit Saya tertantang Ketika saya datang ke Semarang Saya memberanikan diri Masuk ke LPK Dengan proses pembelajaran itu Sudah setengah berjalan Oh jadi sudah terlambat lah Sudah terlambat Dan Ya Saya punya keinginan Yang harus bisa direalisasikan saat itu Saya di Intinya ditantang ya Seperti itu Ya saya merasa tertantang dengan Dosen pemiming saat itu Tiga hari saya gak Bisa Untuk mengikuti kelas Saya tidak boleh masuk Tiga hari Tiga hari Harus bisa Harus bisa baca tulis Harus bisa baca tulis Korea Bahasa Korea Dalam tiga hari Dalam tiga hari Wow Bisa waktu tiga hari itu Itu tentunya dengan Kemauan yang tinggi dong Akhirnya bisa Bisa Dalam tiga hari Dalam tiga hari Terus bisa menulis Bisa Bisa membaca Bisa membaca Dan menyambung Rasa kata Semua yang ada Terus akhirnya diterima Untuk Ya itu salah satu Persyaratan dari beliau Saya bisa masuk kelas Karena Sudah memenuhi Persyaratan itu Tentunya Nah Langlu setelah itu Langsung berarti Oke Perjalanan Untuk ke Korea Saat itu Tidak segitu Mudahnya kita ke Korea Ada banyak cerita Pait sebenarnya Sebelum kita berangkat Korea Karena mungkin ini sudah jadi rahasia umum Dulu Mau ke Korea Atau mau ke luar negeri itu Ada terberapa banyak sekali Ognum yang tidak bertanggung jawab Di dunia Kenaga kerja seperti itu Nah memang Seperti itulah ceritanya Seperti itu Nah Yang pertanyaan saya adalah Waktu berangkat Itu berarti Dari mana mendapatkan uang Untuk membiayainya Itu dari mana Saya punya keluarga yang sangat Super luar biasa Meskipun tidak Terlihat mampu sekali Tapi support ya Iya Dari support kakak Biasa Sangat terharu sekali Berkat jasa beliau itu Mereka Melepaskan Apa yang Disini agak sedikit sedih Contohnya apa Ada beberapa Barang yang mungkin Sudah jadi kesukaan Oh harus dijual Harus dijual Untuk menolong adiknya Si bungsu ya Betul Dan Ya Saya tidak akan melupakan Kebaikan kakak saya Dan Masuk orang buah saya Oke Dan itu akhirnya Menjadi sebuah spirit Untuk berangkat Sampai di sana Iya Dengan Ya dengan Bagaimana Dikumpulkan Collect ya Dik Collect Untuk bisa berangkat Gitu kan Karena memiliki Sebuah mimpi dan harapan Di sana Enak Dapat bekerja Dan dapat segera Mengembalikan uang-uang itu Begitu ya kenyataannya Iya seperti itu Tentunya Kita selama pas di Korea Di awal pertama itu juga Tidak 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 Konsumtif yang terlalu tinggi Karena kita Merasa punya beban Sebelum Berangkat di Korea Banyak Pada umumnya hutan lah Kita bilang gitu kan Hutang Sebelum Masuk ke Korea itu Tidak sedikit nominalnya Dan Wajib saya untuk Mengembalikan Memang itu hak Dari kakak saya Oh jadi akhirnya Dikembalikan ya Saya kembalikan semua Selama 6 bulan Bekerja Pada saat itu Oh 6 bulan bekerja Dan Waktu awal Pekerjaannya itu enak ya Emang ya Oh tidak Tidak seperti itu Tidak seperti itu Tidak seperti apa yang Ditraktor Tidak seperti yang saat Pertama kali nanti Kamu akan dapat gaji Sekian-sekian Tapi kenyataannya Enggak seperti itu ya Iya betul Nah ini dia ya Tapi inilah Semangat anak muda Memang harus membara Tapi tidak Membagi buka Yang membuat beliunya Saat ini Dan beliau bisa Menjadi sukses Setelah menjadi TKI Bahkan dari Dari hasil di TKI itu Bisa Ya Bisa berguna Untuk mengembangkan Tapi satu hal Yang akan kita tanyakan Lalu seperti apa Di saat Ada di sana Berapa lama ini di Koreanya Berarti dari tahun 2008 Sampai tahun 2017 Oh cukup lama ya Tapi itu Masih ada jeda Ada jeda untuk pulang gitu Saya saat itu Pernah pulang sekali Di 5 tahun pertama 4 tahun 10 bulan itu Sempat juga saya itu Nekat buka usaha Dengan tidak adanya ilmu Oh gitu Ya Di pulang ke Indonesia Pulang ke Tenggal gitu ya Ya Berapa tahun 5 tahun Setelah dari Korea Buka usaha gitu Ya Jadi 4 tahun 10 bulannya Saya pulang ke Indonesia Saya tidak ada pandangan Di Indonesia itu Harus ngapain Nah Tidak ada ilmu sama sekali Dan tidak ada Relasi bisnis saat itu Tapi saya Tidak pernah Takut Untuk Merubah Kondisi saya Meskipun Nanti akan menjadi Resiko saya Ketika bangkut Atau Bisa maju Tapi Memang Tuhan juga berkata lain Mengenai usaha Yang saya bangun Saat itu Tidak sesuai dengan Passion saya Tentunya Gitu ya Ya Dan jadi akhirnya Kembali lagi ke Korea lagi Ya Saat itu Saya balik ke Korea Setelah 8 bulan Saya di Indonesia Untuk membangun usaha itu Ya Untuk membangun dan melanjutkan usaha itu Dengan harapan usaha itu bisa berkembang Akan tetapi disitu Tidak sampai berkembang Sesuai harapan saya Karena mungkin faktor dari manajemen Yang tidak tertata Tidak adanya kontrol dari saya saat itu Nah akhirnya kita tutup usaha itu Oh berarti sempat ditinggal kembali di Korea Sempat saya tinggal Jadi usaha itu di Indonesia berjalan Selama 2 tahun Jadi selama 2 tahun Saya menjalani di Indonesia itu 8 bulan Sisanya saya di Korea hanya monitoring Dan manajemen yang tidak bisa saya kontrol secara langsung Karena faktor dari kondisi saat itu Tapi saya punya tujuan saat itu Usaha jalan itu sebagai wadah Untuk keluarga saya semua bisa merasakan Sedikit apa yang saya punya Dan pada akhirnya memang Persaingan itu Tidak Tidak bisa kita nikmatin Dan akhirnya Alhamdulillah bangkrut Saya berpikir Alhamdulillah Berjalan Alhamdulillah Bangkrut ternyata ya Ya tapi disitu saya banyak belajar Ya jadi Apa sih yang dari gagal itu Perlu kita koreksi ke depan Enak banget Ini namanya sup jagung Kalau hotel sini Saya gak nyebutin nama hotel Soalnya saya tidak di endorse sama hotelnya Karena saya kesini Atas undangan belionya CEO dari MGM Aduh Pak Arwani Tadi waktu Alhamdulillah saya bangkrut Nyesek loh saya ini jujur aja Nyesek banget gitu kan ya Tapi memang Proses kehidupan itu begitu ya Jadi Tapi diakui dengan ketujuran mungkin manajemen dan lain sebagainya Karena kan ditinggal ke Korea lagi Selama 2 tahun ditinggal otomatis memang gak ada kontrol Tapi termasuknya bonek ya Bondonekat gitu kan Tapi tidak tahu apa-apa Jadi tidak tahu apa-apa Tapi mencoba membuka Apa yang didapat dari kebangkrutan itu gitu Apa yang didapat dari kebangkrutan itu gitu Jadi waktu itu di Korea kerja sambil gini Maksudnya bangkut aku gitu Apa yang didapat dari kebangkutan itu Yang pertama Tanpa belajar kita gak akan tahu Oke Nah ini dia Beliau adalah manusia pembelajar Jadi harus belajar Harus berani mencoba Untuk melakukan Yang dianggap gila Gila sekali yang tidak masalah buat saya Tapi endingnya yang kita cari Tapi benar Memang Orang usaha itu Harus berani gila Kalau gak gila ya gak bisa Oke Jadi semua itu memang disyukuri Tapi terus gak mungkin akan Mengulang kembali gitu ya Ya pastinya ada pelajaran berharga Setelah saya merasa kebangkrut saat itu Dengan berapa model yang Memang saya mencari itu dari Keringat Keringat dingin ya Keringat basah Sampainya luar biasa saat itu gitu kan Tapi ada banyak pelajaran Saat saya mengalami kebangkrutan Itu tidak menjadikan saya menyesal Melakukan usaha yang bisa dikatakan itu Merugikan secara ekonomi saya Jadi tidak langsung Down Tapi tetap semangat Tetap semangat Tetap semangat Tapi termasuknya pemberani loh ya Bonek banget Jadi posisi Saya pikir Pulang ke Indonesia Memang untuk usaha Selesai Ternyata memang harus Melanjutkan kontrak Yang belum selesai Ada di Korea Nah setelah itu kembali lagi Sebenarnya tujuannya Kalau sudah buka usaha Coba kalau itu ditungguin Itu mungkin tidak banggut kali ya Ya kemungkinan Oh gitu Mungkinan tidak banggut Kalau saya tungguin Tapi tidak Tidak ada pembelajaran Tidak ada pembelajaran Dan tidak ada maksud Saya pribadi untuk Pengelola yang ada di Indonesia Sepada saat itu Saya tidak menyalahkan Dan itu adalah proses kehidupan Yang menurut saya itu Natur Oke Baik ya Bayangkan 5 tahun loh bekerja Mungkin kandas Sekitar separuh dari gajinya Selama 5 tahun Habis semua saat itu Habis semua Habis semua Membalas sebuah kebaikan Dari orang tua saya Oke Tapi tetap Saat itu Saya tidak memikirkan Di 5 tahun pertama Mengumpulkan banyak uang Di Korea sana Tapi bagaimana caranya Saya bisa membagikan Kedua orang tua Dan keluarga saya Yang sempur itu Gitu Ya Salah satu Hal Yang membuat usaha Anda Jadi baik itu Karena Support Orang tua Doa dari beliau Tetapi ternyata Pak Arwani itu Tidak pernah melupakan Segala suatunya Baik itu kakak Atau semuanya Dan akhirnya bisa seperti itu Lalu begini Pertanyaan saya Waktu berangkat kembali Ke Korea Gitu kan ya Itu berarti kan Perjalanan lagi Menjadi berapa tahun lagi Itu ada tujuan baru apa Karena kan uangnya Yang setengah itu Uang 5 tahun itu Sudah gak bisa dirasakan Raib lah istilahnya Begitu Kok masih nekat Itu untuk pergi Lagi kesana Ya recovery modal tentunya Oh gitu Oh itu recovery modal Ya itu sebuah semangat Kenapa sih kok gak mencoba Terjadi Indonesia Pada saat itu mungkin Wajar ketika Saya mengalami Ketangkrutan Saya harus bisa Merifresh Dan saya harus Bisa menggali lagi Apa kekurangan yang ada di saya Intinya disitu Saya harus lebih Mencari tahu Tentang apa yang harus saya perbaiki Dan Saya harus memberanikan diri saat itu Untuk berangkat lagi ke Korea Karena memang itu Saya pikir untuk Lebih bisa mematangkan saya Adaptasi ketika nanti Nextnya saya harus balik ke Indonesia Oh gitu Jadi ada sebuah persiapan dulu Ada sebuah persiapan dulu Oke Tapi begini Yang saya ingin ketahui Apa yang membuat Bapak itu Dari Korea Juga bisa berhasil Sekarang di Indonesia Bahkan di kotanya Beliau membangun outlet Bahkan Gak cuma itu Masih ada lagi Yang bisa dilakukan Nah sebenarnya Tujuan yang kedua Tujuan yang kedua Dan pastinya Kalau sampai kembali lagi ke sana Berarti di sana enak dong Iya Pasti di sana enak dong Apa yang bisa dibagikan Kalau kita ada di negeri orang Kita mau mengais berkat Istilahnya Demi sebongkah berlian Kayak gitu Apa sih saran-sarannya Sehingga saat pulang Bisa seperti beliunya Dengan memiliki Ya usaha yang luar biasa Menurut saya Iya Kalau untuk saran Pribadi saya Buat Tentunya Mungkin ini Dilihat di Beberapa anak-anak TKI Yang ada di Korea Selatan Jangan mudah Terlena dengan Perhitungan Itu adalah Pancingan kalian Ketika kamu Tidak melepaskan Konsumtif kamu Saat nanti ada di Indonesia Kamu harus bisa Menjadi manusia yang produktif Dan tentunya Harus bisa bermanfaat Style hidup kamu Di Korea itu Enak Tapi kamu harus bisa Menyamakan Style Atau kayak itu Kamu ketika Nanti di Indonesia Harus bisa Lebih adaptasi Tentang negara kita Sendiri Jangan Membawa Budaya negara lain Ke negara kita Tapi carilah ilmu Yang banyak Selagi kita masih Ada kesempatan Tidak hanya Uang yang kita cari Tapi Dari segi Apapun Yang nantinya Akan jauh lebih baik Untuk Kalian semua Dan begitu sampai Di Indonesia Di aplikasikan Ya betul Dipraktekan Diambil yang baik Makanya banyak sekali Perjalanan kita Kesana Kita menikmati Begitu sampai pulang Ada banyak Beberapa yang Mungkin itu Para TKI ya Dan akhirnya Tidak mendulang sukses Ya kan Bahkan setelah itu Berhenti Uangnya disitu Gak bisa Ya Hanya ceritanya jadi gini Dulu pernah Dulu pernah Dulu katanya Sekarang beda Nah itu dia Jadi Itu bermodalkan Sebuah kemauan Dan keinginan Untuk kembali Bisa membangun Di kota Bisa membangun Indonesia Begitu ya Tapi itu semangatnya Luar biasa sekali Bahkan Menikah dulu ya pak Menikah dulu Pulang tuh menikah Saya menikah tahun 2015 Bulan September Berarti pulang dulu tuh Ya saya pulang dulu Saat itu Karena memang sudah Menjadi kewajiban saya Karena sebelum saya berangkat Itu sudah Tunangan terlebih dulu Oh gitu Jadi Saya harus Tanggung jawab Mengenai hubungan Antara kedua keluarga itu Oke Lalu apa pak Kuncinya Tadi sarannya ya Apa yang harus dilakukan Dengan dirinya Waktu itu Begitu selama ada disana Selama ada disana Untuk kedua ini kan rumit Kalau pertama Uangnya udah hilang lah Untuk perangkatan kedua Nah ini apa yang Dipikirkan pertama Sehingga sampai Akhirnya kembali ke Indonesia Bisa Membangun Kerajaan usaha lah Seperti ini Secara luar biasa Bahkan terus berkembang Jadi ini ada cerita unik Teman-teman Sebelum saya membuka Outlet pertama Yang Dimana Itu termasuk tempat tinggal saya Saat itu Di Korea Bukan Di Indonesia Oke Oke Kita cerita saat Kita pulang Oh saat pulang Saya memang Lebih Suka dengan Tantangan-tantangan Yang Lebih Membuat saya itu Wah ini itu Ada sesuatu Yang harus Kita bedah Pasti Saya bisa lihat Peluang dalam usaha Yang saya jalanin Saat ini Saya nekat saat itu Tahun 2019 Betul Saya buka elektronik Tidak ada basic Saya dari Luar negeri Kerja sebagai Tapi duitnya banyak dong Itu modal Tapi Intinya kan Tidak ada ilmu Seperti yang dulu lagi Saya belajarnya disitu Jadi saya sungguh-sungguh Untuk membranding Usaha saya Yang mana Ada banyak Kesempatan Untuk saya bisa Ambil ke masyarakat Mengenalkan dulu Intinya seperti itu Jadi Proses hasil itu Dari kerja keras kita Yang mana Branding itu Sangat penting Untuk Mengedepankan Usaha Jadi kalau kita Tidak bisa Mengenalkan sama masyarakat Saya yakin Usaha kita Tidak bakal bisa Maju sampai saat ini Ya betul sekali Kalau saya Menemui beliau Beliau ini memang Humble ya Tetapi Clear lah Untuk bicara Untuk apa Gitu Humble banget Untuk diajak ngomong Itu memang menyenangkan Apalagi kalau dengarkan suaranya Kelihatan banget kan Smart communication Nah itu rahasia Kayaknya menjadi seorang Bagaimana mengomunikasikan Segala suatunya Tapi saya setuju sekali Kalau membuka usaha Tidak Tidak membangun dirinya Dengan sebuah personal Image Personal branding Dan tidak ada network Dengan baik kan gak mudah Tetapi Jadi pertanyaan saya Saat pulang Itu networknya Kok sudah banyak Itu dari mana Networknya Gitu loh Jadi saya mempersiapkan Terlebih dulu Saat pas saya Masih ada di Korea Oh Nah itu dia Ini salah satu kunci Rahasianya ya Nah saya sebelum buka Toko atau outlet Yang sampai sekarang ini Saya memelihat peluang itu Dari digital marketing Yang saat itu Oke Jadi saya belajar Mengenai knowledge Produk itu Dari pengalaman Yang berjalan Karena itu Tuntutan saya Untuk bisa menjelaskan Ke konsumen Dengan tahu produk Yang saya tahu Saat itu Padahal saat itu Saya tidak ada yang mengarahkan Tapi Saya dengan adanya Hikmat Tuhan Iya Hikmat Tuhan ini Yang membawa saya Seperti ini Semangat Dan Sampai saat ini Saya diketemukan Dengan beberapa orang-orang hebat Mengenai produk yang saya jual Gara-gara Kemarin Yang terakhir Mengalami Kegagalan Lalu akhirnya Kayaknya harus Memang harus Ngendol sama Tuhan Ya Terus saya dikasih Hikmat seperti itu Dan sampai akhirnya Bisa berkembang Seperti ini Ternyata memang sudah dipersiapkan Jadi sebenarnya gini Memang sih Kalau buka usaha Ada ide gila Itu benar Tapi gak cuma Sekedar ide gila Gak cuma itu Ternyata Ternyata strategi Planningnya Keuangan harus digarap Sebelumnya Jadi itu sudah disusun Dari Dari sana Apa Waktu ke Korea Sempat agak Nguping-nguping Dikit Ide-ide gitu Atau seperti apa sih Sebenarnya Akhirnya bisa diterapkan Kayak gini Iya Saya suka baca Saya suka melihat Video-video motivator Yang tentunya Saya banyak mempraktekan Dari beliau Yang memang smart Menurut saya Jadi Saya melihat peluang Yang memang ini Menjadi troposan-troposan Baru dalam usaha saya Oke Kalau saya meluang Sudah ada perbedaan Dari era Sekarang ini Yang sudah memasuki Dengan era digital Dan Kesempatan ini adalah Peluang yang sangat bagus Ketika saya masuk tampil Di dunia elektronik Jadi ada banyak celah-celah itu Dari kelemahan-kelemahan kompetitor Yang penting Itu dulu Jadi kita Mau buka usaha Tapi kita harus tahu Lawan kita Itu punya kelemahan Yang seperti apa Di mana Yang sudah lama Yang sudah lama Di bidang elektronik itu Saya merasakan mereka adalah Orang hebat Yang merasa nyaman Dalam situasi Kamuat zone ya Itu dia Situasi aman itu Tidak akan menjamin Kalian itu Tetap bertahan Sampai tinggi Jadi tetap kita itu Harus semangat Meskipun dalam kondisi aman Waspada Itu penting Dan Selalu memberikan inovasi Itu intinya Jadi kita harus tampil beda Meskipun sama-sama Sama-sama di bidangnya Tapi kita membedakan Yang mana Masyarakat sendiri Tahu dengan apa yang kita jual Bukan sama masalah produknya Jadi banyak di kita itu Yang Berpikirnya Ya kita dalam pelayanan pertama Jadi Kita mengedepankan Masalah pelayanan dulu Sama konsumen Membedakan antara Cara dari mereka Memanusiakan Yang ada di dalam Sebuah perusahaan Betul sekali ya Tetapi sebenarnya Mungkin Beda sih Kalau saya ngomong ya Oke Semarang Semarang itu Untuk orang-orang Jual elektronik Oke lah Surabaya Kota besar Lalu Mana gitu Sekarang seperti Tegal Tegal ini di daerahnya Ada yang Memang Empat orgatnya ada di kota Ada yang di perbatasan Gitu kan Ini tantangan apa gak sih Sebenarnya Ini sangat Menantang Sekali Wah itu dia Memang Nah ini dia Ini Ini peluang Sebenarnya tantangannya Diciptakan sendiri Tetapi ya Itulah Bagaimana Untuk waktu pertama kali Mencari hal ini Sebuah tantangan Memang harus ditantang Memang harus mencari tantangan baru Seperti apa Ceritanya Tantangan di market Penjualan elektronik itu Kita Memberikan jawaban Untuk masyarakat sendiri Elektronik itu Barang pakai Jadi semua butuh soalnya ya Mungkin resiko Yang berjalannya itu Jauh lebih cepat Jadi Inilah saatnya kita bisa Memberikan pelayanan terbaik Untuk Warga Kabupaten Tegal Kota Tegal Dan sekitarnya Seperti itu Karena yang saya lihat Kembali lagi Dengan persoalan Kelemahan dari kompetitor Yang saat itu Oke Jadi disitu akan menimbulkan Market yang sangat luar biasa Dan Pemprosesan branding itu Lebih cepat Untuk saat ini Ketimbang Zaman Mereka Dulu-dulu Oh gitu ya Dan inilah Sebuah Era Kolaborasi Sebenarnya ya Di tengah Persaingan Yang makin Kompetitif Makin kompetitif Tapi sebenarnya Yang enak itu adalah Saya Sebagai pengguna Iya kan sebenarnya begitu Yang pusing adalah Para pengelola itu sendiri Yang pusing Para pengelola Tapi ternyata Menurut beliau Itu tidak ada Kata pusing Itu tidak ada kata pusing Tapi bagaimana Membuat sesuatu ini Mengemas Mempackage Menjadi sebuah branding Yang berbeda everyday Cukup pusing juga ya Pak Sangat pusing sekali Sangat pusing sekali ya Jadi memang banyak Masalah-masalah ketika Tantangannya Sampai saat ini Tantangannya juga Sangat luar biasa Dan kita harus menjaga Nama bayi brand kita Supaya tidak sampai Cacat satu kali Itu tidak akan dipercaya Sama masyarakat Oke Dan kita harus optimis Bahwa sesuatu yang akan Kita kerjakan Ketika kita Mendasari dengan ketulusan Saya yakin Hasil itu tidak akan Menghianati dari Perjuangan yang kita Jalankan saat itu Dan Tentunya harus Terlalu semangat Untuk Bangkit lagi Tanpa harus Melihat ke belakang Jadi kita harus bisa Melihat ke depan Karena sukses itu Ada di diri kita Bukan orang lain Sama seperti Beliau ceritakan Tadi ya Saat beliau mengalami Masalah Dalam kebangkrutannya Tapi Yang paling keren adalah Alhamdulillah Bangkrut Nah itu Berarti menerima Kebangkrutannya itu Dan kembali Berjuang untuk Berat Tapi bukan di zona nyaman Oh sedih Kalau tidak Tidak mungkin seperti ini Ya Pak pastinya Ini adalah Susu Cendol Gula aren Enaknya Ini makanan Khas Tegal Ditambah Teh Tegalnya Nas Gitel Was Gitel Was Gitel Was Gitel Was Gitel Apa itu Wangi sepet Legi kental Oh bener Wangi sepet Legi kental Ya Pak Emang pernah kerja Di tempat teh Tepak Enggak Tapi kan rumah saya Enggak jauh dari Papi Jadi kalau pas Waktu pemasakan Itu rasa Aroma tehnya Itu udaranya Seger-seger Aduh pengen banget Dan saya sudah tahu loh Rumahnya di beliau itu Rumahnya enak banget Memang agak ke Pinggir-pinggir gitu Tapi ini kayak nge-vlog disana Itu paling asik Gitu kan ya Oke dear Menarik banget ya Dan saya ini sudah Duduk dengan porsi tegap Karena tadi miring kanan Supaya yang saya makan Ke kanan Miring ke kiri Miring ke kiri Sekarang ke tengah Untuk menghabiskan Yang paling akhir Gitu kan ya Tapi begini Yang saya dapatkan Dua adalah Manusia super Pembelajar Karena pembelajarannya itu Jadi gak hanya berhenti Memang sih orang hidup Memang perlu belajar ya Kecil belajar Jadi gede Gede belajar Jadi Jadi dewasa Dewasa Belajar jadi tua Tua juga Belajar menjadi tua Ya kan Belajar anaknya Memang gak pernah Berhenti belajar ya Pak Atau kalau orang yang gak Gak pernah berhenti belajar Gitu Tiap hari baca terus Gitu ya Pak ya Iya tidak harus membaca Tidak harus membaca Kan visual juga banyak Yang harus kita baca Gitu ya Ada saran gak sih Pak Buat anak-anak muda Yang mereka Jadi gini Belajar Ini beliau masih 30an Serius Tapi udah sukses Meskipun 10 tahun lebih ya Pak ya Di negeri Di negeri orang Tetapi Itu semangat yang Luar biasa Jadi anak muda Semangat membara Tapi tidak Membabi buta Nah itu dia Nah Kira-kira Apa sarannya Untuk anak-anak muda Jadi agar mereka itu Saat mereka Merasa gini Aduh saya Pak Warmani enak Karena ada dana Kan sebenarnya Gak ada dana Jadi bukan berarti Yang gak bisa sekolah Gak bisa melanjutkan Ke SMA Hanya bisa di SMA Atau Seperti beliau ini Tetapi sebenarnya Masa depan Anda Di luar itu Sebenarnya banyak banget Yang bisa dirai Apa sarannya untuk anak muda Untuk anak muda yang sekarang Yang saya sarankan Selama masa pandemi itu Ini sudah proses endemi Mudah-mudahan Kedepan jauh lebih baik Amin Berharap begitu ya Pak ya Jadi Tingkatan Kualitas hidup kamu dulu Karena Untuk kondisi saat ini Banyak pergaulan Yang harus kamu bisa batasi Kita tidak melebar Mengenai masalah Harus suksesnya kapan Tapi setidaknya Kualitas kamu Harus lebih dipertahankan Untuk jauh lebih baik dulu Nah Nanti ada proses Ketika kamu sudah Mengetahui tentang Kualitas Tentunya Mengenali diri kamu Untuk bisa Melebur di masyarakat Tentang apa yang menjadi Kebutuhan buat kita Ya karena itu Sukses itu proses ya Tentunya Jadi tidak ada yang instan Tapi yang saya lihat itu Banyak dari Anak-anak muda itu Melihat bahwa proses itu Sebuah perjalanan Yang tidak Menjemuhkan Mereka Terlalu menggampangkan Tentunya semangat Untuk anak-anak muda Karena sebenarnya Banyak peluang Sukses itu Di bidang kalian Yang nanti harus Tidak instan Tidak instan Harus ada proses Harus bisa Mengenali diri tentunya Ya betul Memang Seperti yang disampaikan beliau Mengenali diri itu Tidak gampang Tidak gampang Tidak muda Karena dia harus Beradaptasi dengan keadaan Mungkin gini Ada sebuah keinginan tinggi Ada sebuah kemauan tinggi Tapi tidak Ada kesempatan Atau Tidak ada Kemauan Untuk bergerak ke situ Dan akhirnya Itulah yang menjadikan Kita tidak bisa mengenali diri ya Pak ya Iya Ada cerita unik Nah Mohon maaf teman-teman Yang baru lulus kemarin Selama masa pandemi loh Generasi Corona Saya tidak Mengatakan Kalian Tidak punya potensi Saya yakin Mungkin Saat pembelajaran itu Lebih banyak daring Ya betul Jadi proses untuk Pembelajaran zaman dulu Dengan Sekarang itu Sangat beda Karena karakter itu Kalian sendiri yang membentuk Saat masa pandemi Sampai sekarang ini Ya toh Kalau dulu kita bisa adaptasi Dengan guru Dan kita Karakter itu Mengikuti Kalau sekarang Anak muda Banyak sekali yang Sudah sangat jauh Menurut saya Secara Etika terutama Lah Mau sukses Etika harus dijaga dulu Ya betul sekali Karena itu Yang menentukan Dan ini Salah satu Anda membangun Personal branding Anda Karena dengan membangun Personal branding Seperti disampaikan beliau tadi Itu Anda juga Sedang mempromokan Diri Anda Karena produk yang baik Itu berjual dirinya sendiri Ya Pak ya Seperti itu Oke Pak Pertanyaan saya Kayaknya banyak banget ya Kegiatan Dalam arti Kesibukannya Gitu kan ya Sebenarnya keterlibatan Selain di perusahaan Sendiri Yang dikelola gitu Ada gak sih Keterlibatannya Bersama dengan masyarakat Karena kalau saya tahu nih ya Waktu saya survei aja nih ya Survei dikit-dikit kepo gitu Ternyata tuh beliau tuh Sibuk dengan masyarakat Bahkan Ya pokoknya dengan Pemerintahan Juga ada kesibukan seperti itu Sebenarnya aktifnya Dimana aja Waktu yang saya bagi Untuk keluarga Atau quality time itu Ada Oh ada Pastinya ada Jadi memang saya harus Bisa bagi waktu Untuk pekerjaan Keluarga Dan teman Tentunya Jadi saya juga Mengikuti Beberapa komunitas Yang mana Banyak banget berarti ya Saya butuh belajar dari mereka semua Oke Jadi ada banyak senior yang Saya ambil Dari sisi bayinya semua Ilmu mereka sangat luar biasa Oh gitu Karena Sebagai manusia sosial Memang tidak luput dari kita Itu harus bisa bergaul Dengan beberapa Teman-teman Atau masyarakat sekalipun Seperti itu Waktu itu kan 24 jam Jadi Sebisa mungkin Saya bisa membagi waktu saya Dengan keluarga Anak-anak saya Istri tercinta saya Bahkan dengan teman sekalipun Karena saya lihat Sebagai manusia Yang memang Wajib untuk bersosial Dengan masyarakat tentunya Tentunya sangat menarik sekali Dan tidak mungkin Saya bisa Lebih tahu Pada sampai saat ini Karena Dari Mereka lah Saya mendapatkan banyak Ilmu juga Dari mereka Jadi memang Networking Setelah sesuatu Itu memang sangat dibutuhkan Ya pastinya Pernah gak sih Dikomplain sama anak Gitu Dikomplain gitu Oh papa pergi-pergi terus Itu pernah gak sih Sejauh ini Anak sudah mulai Mengerti Jadi sudah mulai nalar Jadi menanyakan Untuk quality time mereka Seperti itu Gitu Dan Ya saya juga harus bisa Mengatur waktunya Untuk anak-anak saya Gitu ya Tapi sementara Beliau sampaikan Bahwa pembelajar Manusia belajar Membelajaran itu Gak ada hentinya Gini sampaikan tadi Bahkan Dari komunitas Dari apapun Bisa mendapatkan sesuatu juga ya Iya betul Mendapatkan sesuatu Dan kayaknya itu juga Dibangun Mungkin biar Ayo beli elektronik Tempat saya Gitu kali ya Bukan dari itu Gak gak kayak gitu Gitu sih Tapi It's okay lah Gitu Ada saran gak pak Buat kita-kita ini Yang kadang Berkeman Atau Sosialisasi Atau apa Itu kadang Membeda-bedakan Membeda-bedakan Memang sih Kalau untuk Seperti beliau Mengangkah Itu cuan Mundur Itu cuan Ke kanan Itu cuan Ke kiri Itu cuan Kayak gitu deh Tapi gak keliatan Kayak gitu Banget Gitu loh Jadi Mainnya slow Gitu loh Tapi sebenarnya Semua bermanfaat Gitu Apa sarannya Untuk anak-anak Yang mungkin Mereka merasa Aduh Kayaknya Gak perlulah Untuk Untuk begitu Gitu Iya Mereka harus tahu Dulu dong Peluang yang ketiga Mereka Mereka Harus bidik dulu ya Tentunya Setiap orang Punya style Masing-masing Jadi Tahu nih Peluang yang Ketika kita itu Akan mendapatkan Keuntungan yang Seperti apa Misalkan materi Materi juga Dan Ada lagi Bukan sekitar hanya materi Mengenai masalah Keuntungan Oke Berarti Berarti Dilihat dulu dong ya Selama ini Oh Saya harus mendekati Pemerintah Karena akan beruntung Seperti ini Oh Saya harus mendekati Itu Harus gitu ya Pak ya Ya itulah Itu salah satu Kunci networking Ya Karena Semua akan tertuju Dan semua Memang harus begitu Dan memang Beliau Pernah bercerita Dengan saya Satu Keberhasilan Dalam berkomunikasi Itu Jangan cuma Minta dipahami Tapi belajarlah Untuk memahami Itu yang keren ya Pak ya Jadi kalau kita Cuma minta dipahami Tidak berhenti ya Jadi seorang leader pun Ternyata Tidak cuma Minta dipahami ya Pak ya Ya betul Harus segala sesuatunya Ya sama-sama Saling melepas Pemahaman Oke Kalau menurut Bapak saat ini Ya Saya percaya Dengan semangatnya Beliau ini Akan Seperti bola salju Akan menggelundung Terus-terus Dan segala Akan berjalan dengan baik Dan segala sesuatu Akan berjalan dengan sukses Sejika Harus Di Dalam arti Ada projek Yang dibuat Lalu ada package Yang selalu baru Dan lain sebagainya Bahkan Dia sampaikan Setiap pagi itu Kami pasti Ada briefing bersama Tim gitu Minimal ada doa ya Pak ya Pastinya seperti itu Nah itu Nah itu doa Tiap hari Apa Pak Alasannya Memang Kenapa sih Ya Harus berdoa Dengan tim Dengan ini Itu salah satu kebiasaan Umat muslim Yang mana Semua karyawan saya adalah muslim Oke Dan doa adalah awal dari aktivitas kita Melakukan suatu kegiatan Jadi Tanpa doa Seperti kita tidak memiliki izin Untuk hidup Karena kita punya Tuhan Ya Jadi setidaknya kita Merasakan bersyukur Ketika saat ini juga Kita diberikan nikmat Yang luar biasa Kita bisa melakukan aktivitas Pastinya doa adalah Awal dari apa yang Menjadi kita itu semangat Seperti itu Ya benar sekali ya Awas yang lupa untuk berdoa Nah itu dia Dan tentunya ada briefing Setiap hari itu Untuk Permasalahan-permasalahan sebelum Dan Kita next Nanti akan melakukan apa Di depan kita akan Menyampaikan program-program Persetiap cabang masing-masing Dari BIC-nya itu Jadi mereka memang Aktif Aktif sekali Komunikasinya juga bagus Dari timnya juga bisa Menerima dengan Kondisi yang ada Jadi Mohon maaf Ada beberapa yang memang Pendidikan itu Penting Ya Jadi Tapi Smart Untuk berpikir di Kondisi realita itu Bukan dari pendidikan Yang tinggi juga Jadi kalau dia itu Bisa beradaptasi Dengan lingkungan Dia Bijaksana Saya pikir Orang yang seperti inilah Yang Sangat luar biasa Oke baik Dan pastinya Kita semua ingin kok Hidup kita itu Jadi lebih baik Gitu kan Pak Arwani Bagaimana sebenarnya Pak Arwani ini Memaknai hidup itu sendiri Makna hidup buat saya itu simpel Itulah menjadi manusia yang bermanfaat Karena manfaat itu banyak Manfaat itu luas sekali Maknanya Jadi Jadi kalau kita gak ada manfaat Betapa kita hidup Nusuk ya Nusuk dan nokok ya Jadi kalau gak bermanfaat Ya berarti hidup kita ini Gak hidup Kalau bermanfaat kan hidupnya tumbuh Arti sukses sendiri bagi Pak Arwani apa? Arti sukses itu Saya sendiri sukses tidak begitu memaknai dengan materi yang sampai sabi saya punya Ganda Ganda seperti itu Sukses itu saya punya keluarga yang tidak terlalu Ya keluarga yang baik Sukses buat saya seperti itu Dan punya banyak teman, saudara Nah itu adalah sebuah kenikmatan yang sangat luar biasa Lebih dari uang yang saya miliki Artinya sukses buat saya adalah bahagia Gitu ya Saya seneng Kayak hidup Korea itu Mulai dari budayanya Di sana itu bersih Nah itu yang salah satu Sisi positif yang kita ambil untuk di Indonesia Jadi kita bisa Mengambil budaya Korea mengenai kebersihan pertama di Indonesia Terus dari style ya Yang memang sampai saat ini saya tidak bisa meninggalkan Oh ini berarti kayak Korea nih ceritanya ya Rambutnya, kacamatanya Kayak gitu Dan itu tetap ya orang boleh dong mengapresiasi dirinya sendiri dengan baik ya Pak ya Dan itu wajib Jadi kita harus memberikan reward kepada diri kita Bahwa saya pernah tinggal di sana dengan style saya seperti ini Saya pulang di Indonesia pun tidak mau kalah dengan style yang bertahan Oh gitu Tapi yang penting tidak konsumtif dan tidak Apa ya Tidak terus harus mengada-adakan seperti itu gitu ya Pak ya Ya pastinya seperti itu Ya pakailah apa yang kita perlu saja Jadi jangan terlalu membuang-buang yang tidak penting buat saya gitu kan Betul Ya harus pintar investasi intinya seperti itu Gitu ya Dan itu salah satu yang dikatakan sama istrinya Suami saya pulang dari Korea Style-nya masih kayak model Korea Tapi gak apa-apa Itu perlu ya Untuk apa? Untuk menarik perhatian Kalau disuruh milih nih Pak Enak mana kerja sendiri sama ikut orang Yang pasti lebih enak kerja sendiri Nah itu dia Ya kan masing-masing orang itu berbeda Jiwa beliau itu interprenernya keren banget Mungkin Anda butuh ya Pembicara interprener ini pas banget Wih ini jiwanya interprener Kanan, kiri, depan, belakang cuat Ternyata enak kerja sendiri ya Pak ya Apa alasannya Pak? Yang pasti kita lebih bebas mengatur waktu saya Dan ada banyak tantangan Ketika kita tidak diatur dengan orang lain Akan tetapi kita lebih bisa menciptakan peluang-peluang dalam pekerjaan kita sendiri Oke Itu yang terakhir yang keren ya Bisa membuat orang bahagia Membutuhkan disitu tadi Ya itulah Bermanfaat Ada yang mau disampaikan enggak Pak? Kira-kira pesannya Ini mungkin didengarkan Disaksikan oleh sahabat-sahabatnya Yang lagi di Korea Yang lagi di mana Mungkin ada yang mau disampaikan untuk menyemah hati Ya pesan pertama untuk Terutama keluarga dulu saya Untuk kedua orang tua saya Ini ucapan rasa terima kasih saya tentunya Beliau sangat luar biasa mendidik saya sampai saat ini Dan istri tercinta tentunya juga saya mengucapkan banyak terima kasih Serta anak-anak saya Saya ucapkan terima kasih juga untuk semua karyawan saya Pesan untuk teman-teman saya Yang masih aktif di Korea Khususnya untuk warga Tegal Jaga Kondisi keuangan kalian Untuk mempersiapkan di Indonesia menjadi seorang entrepreneur Yang pastinya dengan adanya komunitas nanti Semoga bisa menjadi wadah buat kita semua Ex-Korea yang nanti ada di Indonesia Kita akan gebrak bumi Supaya Tegal lebih luar biasa Oke berarti ini akan ada cerita Next tuh akan ada Sesuatu yang baru gitu kan ya Nah ini juga tujuan Di saat Anda menjadi TKI Pulang ke Indonesia Justru Anda bisa membuat sesuatu yang bermanfaat Untuk di mana Anda tinggal dan keluarga bahkan lingkungan Bahkan untuk nama Indonesia Karena beliau sebentar lagi Juga akan diundang ya Untuk bercerita Mungkin bersaksi Atau memberikan sebuah kesaksian Bahwa seorang TKI dari Korea Tetapi bisa sukses kembali Saat berada di tanah air lagi Begitu ya Pak ya Ya kurang lebihnya seperti itu Dari komunitas tentunya Untuk menyelangati teman-teman yang ada di komunitas itu Kita pengen sih mereka itu di Indonesia itu Layak untuk berkembang Menjadi seorang entrepreneur Nantinya seperti itu Oke Penasaran banget ya Pengen tau lagi ya Ditunggu deh Nanti beliau pasti akan cerita lagi Itu perkembangan selanjutnya Thank you banget Ini teman kopi kita yang luar biasa Dalam Apa tadi namanya Ini mochi bareng Mochi Iya mochi ya Ada ini Dan sampai ketemu Di episode yang akan datang Terima kasih telah menonton